It's where I belong from this moment I give my hands to you with all my heart I can't wait to live my life with you, can't wait to start I will never be a part of my dreams Baik, puji Tuhan Ya, shalom Pak Rumah Bea Hari ini apakah Bapak bersedia menyerahkan tanggung jawab Angelina kepada Saudara Marwan Aritonang Puji Tuhan Boleh diserahkan kepada Marwan Ya, puji Tuhan Silahkan duduk Pak Ya Mari kita berdoa Acara pemberkatan nikah Marwan dan Angelina Akan berlangsung hari ini Mari kita berdoa Kami sungguh percaya keluarga ilahi Yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan Mendatangkan keturunan ilahi Karena ada kasih Allah Karena ada janji Allah Ada kasih karunia Allah Yang menyertai kehidupan Marwan dan Angelina Diberkati acara pemberkatan nikah ini Di dalam nama Allah Bapak Anak dan Rokudis Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kami persilahkan untuk duduk kembali Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga Tamu undangan Sahabat Maupun teman-teman yang dari kantor Dari komsel Dan seluruh hadirin sekalian Yang kami hormati Perkenalkan saya Teti Manurung sebagai MC Yang akan memandu acara Dari awal hingga selesai nanti Pada pagi hari yang berbahagia ini Hari Sabtu 20 Agustus 2022 Hari yang sangat berbahagia Spesial untuk Marwan dan Angel Saya akan memperkenalkan keluarga inti terlebih dahulu Bapak Ibu Pengantin pria yang sangat tampan pada pagi hari ini adalah Marwan Aritonang Anak pertama dari tiga bersaudara Anak kandung dari Bapak Aritonang Dan Ibu Dian Boru Samosir Dengan kasih Kristus Maaf Ibu Dian Boru Siregar Dengan kasih Tuhan Saya undang untuk berdiri Kepada Bapak Gunawan Aritonang Dan Ibu Dian Sari Boru Siregar Untuk Bapak tidak perlu berdiri Untuk Ibu saja Kita berikan aplaus yang meriah Inilah Papa dan Mama Dari Marwan Aritonang Silakan Ibu duduk kembali Dan juga dengan hormat Saya undang bakit berdiri seluruh keluarga besar dari Marwan Ya kita berikan aplaus yang meriah Inilah keluarga besar dari Marwan Aritonang Dipersilakan duduk kembali Pengantin wanita yang sangat cantik jelita pada pagi hari ini Kita panggil Udah senyum Angel ya Sinar Angelina Moida Rumapia Anak ketiga dari empat bersaudara Anak kandung dari Bapak Tarif Rumapia Dan Ibu Alpine Hutagaul Dengan kasih Kristus Saya undang untuk bangkit berdiri Ini Papa dan Mama Kita berikan sambutan Tepuk tangan Dan juga seluruh keluarga besar Dari Angel Boleh bangkit berdiri Ya sangat keluarga besar Kita berikan aplaus yang meriah Inilah keluarga besar Dari Angel dan Marwan Dengan kasih Tuhan Saya undang untuk berdiri semua hadirin jemaat Dan kita akan menyaksikan pujian penyembahan Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Haleluya Haleluya Kita siap memuji Allah kita Amen Karena dia Allah yang besar Amen Haleluya Apa yang kita sedang alami hari ini Itu karena Allah kita Allah luar biasa Allah yang besar Allah yang baik Amen Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan Bilang sama kiri kanannya Kita punya Allah yang besar Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari katakan bersama-sama Yesus ku Yesus ku Penyelamat ku Gara yang seperti engkau Setiap hari Ku memuji Keajaiban kasih Tuhan Penghibur kami itu Biara semua yang bernafas Yang bernafas Yang bernafas Dalam hati Bernafas Terima kasih Tuhan hujan hujan kuasa bagi raja gedung-gedung laut bergelorong menengar nama-mu kami bersuka Tuhan ku bersuka atas perbuatanmu selamanya ku kasih Tuhan tiada janji seperti yang ada padamu berikan kemuliaan bagi Allah kita sebab Allah kita adalah Allah yang besar dan kita mau naikkan syukur kita bagi dia aman kami naikkan syukur kami bagi engkau Tuhan tepuk tangan bersama ya Bapak Ibu kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa kasih yang menemukan ku selamatkan dan pulihkan ku kami naikkan syukur kami Tuhan ku naikkan syukurku ku tak akan berhenti memuji mendinginkan nama-ku selalu menari memulyankanmu dibebaskan dibangkitkan hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa kasih yang menemukan ku selamatkan dan pulihkan ku kami naikkan syukur kami Tuhan ku naikkan syukurku ku tak akan berhenti memuji mendinginkan nama-ku selalu menari memulyankanmu dibebaskan dibebaskan dibangkitkan hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu wuuh wuuh haleluya terima kasih Tuhan kami naikkan syukur kami kepada engkau Tuhan terima kasih Tuhan ku naikkan syukurku ku naikkan syukurku ku tak akan berhenti memuji mendinginkan menari memulyankanmu dibebaskan dibangkitkan hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu tak akan berhenti memuji Mendingikan namamu selalu menari Membunyakanmu dibebaskan Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu Haleluya, kita tetap bersyukur karena hari ini hari yang indah, amin Kami naikkan syukur kami kepada engkau Bapak Sebab banyak yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kami Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam proses Antara maruan dan incelan kami tahu itu semua karena Tuhan baik Jika pada hari ini kami semua ada di tempat ini Karena kami lihat kebaikan Tuhan Kami rasakan kami kecap Terima kasih Tuhan Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku Rancangan indahmu Terjadi di hidupku Bapak yang mengerti Yesus Tuhan Segala yang ku perlukan Amin Tuhan Kasihmu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Angkatan bersama katakan kepada dia Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Haleluya Kami bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Haleluya Terima kasih Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Buat kasih setiapmu di dalam hidupku Ku bersyukur Lu yang hati bersyukur Ku bersyukur Yesus, Yesus Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapmu di dalam hidupku Ku bersyukur Kami terus bersyukur Ku bersyukur Kami terus bersyukur Ku bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Selamanya bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Ku bersyukur Kami percaya Kami terus memuji kebesaran Tuhan di tempat ini Kami meninggikan nama Tuhan di tempat ini Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaran Tuhan di tempat ini Kita angkat pujian sekali lagi Kami memuji kebesaranmu Haleluya Kami memuji kebesaran Tuhan di tempat ini Ajaib Tuhan Kami perlukan Tuhan Kami rindu Tuhan Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaran Tuhan Kami memuji kebesaran Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Terima kasih Tuhan Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaran Tuhan Kami memuji kebesaran Tuhan Ajaib 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 Tuhan Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, kami percaya, kami perlukan engkau di tempat ini, kami perlukan bersuka cita damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tepuk tangan sekali bagi Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa, saya perkenalkan nama saya Ronald Boston Samosir, istri saya Boru Puta Barat, saya punya anak dua putri yang cantik-cantik, saya sangat senang dan sungguh luar biasa boleh hadir dan boleh melayani keluarga besar dan juga terlebih buat marwan dan angel yang akan menerima berkat dari Tuhan. Saya percaya berkat firman Tuhan ini akan memberikan sukacita dan kemenangan, karena mereka juga sudah memberi tema di dalam pemberkatan nikah mereka. Hari ini kita sama-sama merenungkan kebaikan firman Tuhan tentang keluarga ilahi yang saling melengkapi. Mari kita boleh sama-sama baca 3, 2, 1 ya, keluarga ilahi yang saling melengkapi. Keluarga ilahi yang saling melengkapi, karena kita tahu, karena kita percaya akan berdampak kepada keturunan kita, keturunan ilahi. Karena ada janji, karena ada perjanjiannya, karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunia. Itu yang membuat senantiasa keluarga ilahi yang saling melengkapi dan terus menjadi berkat. Dan saya percaya angel dan juga marwan sudah menerima banyak nasihat dan kebenaran firman Tuhan melalui kakak pembina. Dan saya yakin dan percaya itu sudah menjadi pegangan ya, masuk di dalam pernikahan kudusnya dan seterusnya. Dan waktu yang lalu kami bersama dengan keluarga besar ya, kita sudah berbicara dan kita sudah berkomunikasi, bagaimana harapan kedua orang tua mempelai terhadap marwan dan angel tetap bergantung kepada Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Kemarin juga Pak Aritonang sharing ya, supaya anaknya tetap mengandalkan Tuhan. Karena opungnya juga selalu mengandalkan Tuhan. Apapun ya, kesulitannya, susah dan senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pelita dalam hidupnya, pelita dalam kehidupan kita. Dan juga dari keluarga Pak Rumah Pea yang memberikan juga masukan. Dan juga ibu ya, ibu Uta Gaul ya, memberikan masukan kepada anaknya, angel. Supaya angel ya, tetap memiliki kasih yang murni di dalam hubungan ya, bersama dengan pasangannya. Supaya mereka tetap menjalankan pernikahannya penuh dengan kasih ya. Tidak ada yang namanya saling membenci ya, tapi saling mengasihi keluarga. Dan ingat selalu keluarga, ingat selalu mereka. Saya terkesan dengan ibu Uta Gaul, menyampaikan sesuatu yang luar biasa buat anaknya. Mungkin orang tua ya, ini semakin tua, bisa saja tidak ada lagi nantinya. Tapi kalian tetap bawa kasih Yesus dalam rumah tangga kalian, saling mengasihi. Nasihat ini yang terus diberikan kepada mereka, itu sebabnya hari ini kita sama-sama mendengar ini tema yang mereka dapatkan, keluarga ilah yang saling melengkapi. Saya yakin yang percaya, keluarga ini kedua mempelai saling melengkapi, karena ada kasih Yesus. Karena ada janji dan kebenarannya yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang percaya kita, amin. Saya bersyukur kita semuanya ya tidak sabar ya, untuk melewati jam-jam dan waktu ini. Karena kita akan masuk dalam proses selanjutnya. Tapi izinkan firman Tuhan berbicara di hati kita. Ijinkan firman Tuhan yang akan memberkati mereka berdua, untuk mereka tetap terus berfokus kepada Tuhan. Dan semua kita yang hadir di tempat ini, untuk melihat bahwa Tuhan lah yang memberkati pernikahan kita. Yang percaya kalian, amin. Saya yakin dan percaya keluarga ilahi yang saling melengkapi, akan mendatangkan, akan berdampak kepada keturunan ilahi. Karena di dalamnya ada janji Allah, karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunianya menyertai kita. Yang percaya kita, amin. Dan janji Allah ini berbicara tentang perjanjian sumur hidup. Perjanjian nikah adalah perjanjian sumur hidup, sampai maut memisahkan kita. Dan ini adalah rencana Tuhan bagi semua, semua di dalam pernikahan Kristen. Sebuah pernikahan Kristen. Jadi saya percaya banyak orang Kristen yang diberkati, belum tentu. Hidup di dalam perjanjian sumur hidup. Karena di luar sana, saudara mungkin pernah dengar, mereka tidak hidup di dalam perjanjian nikah, perjanjian sumur hidup. Karena perjanjian sumur hidup ini adalah rancangan Tuhan. Bagi sebuah pernikahan. Jauh sebelum Tuhan sudah merencanakan pernikahan ini. Di dalam kejadian 1 ayat 28 saya baca buat Amang Inang. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu berkuasa latas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini rencana Tuhan bagi sebuah pernikahan sudah dari awal, sudah didesain oleh Allah. Bahwa Allah memberkati pernikahan. Beranak cuculah, banyak orang beranak cuculah baru diberkati. Tapi pernikahan Kristen diberkati dulu baru beranak cucu. Ada amin? Kalau beranak cuculah dulu baru menikah itu berbeda ya. Itu bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen selalu diawali dengan diberkati dulu di dalam pemberkatan kudus. Saya percaya diawali dengan pemberkatan kudus. Ini adalah rencana Tuhan bagi sebuah pernikahan. Itu sebabnya hidup dalam perjanjian sumur hidup. Tentunya Marwan dan Angelina berpegang teguh. Menjadi covenant keeper. Pegang dalam perjanjian sumur hidup di dalam pernikahannya. Susah dan senang, miskin atau kaya. Sampai maut memisahkan kalian. Tuhan memberkati di dalam perjanjian. Kalian tidak mengkhianati tapi justru kadang saling mengasihi. Karena ada kasih Yesus. Nah di dalam Maliaki 2, 14, 16 juga menjelaskan. Karena istri itu adalah teman sekutumu. Dan istri adalah seperjanjianmu. Jadi ini sudah digenapi jauh sebelumnya. Bahwa pernikahan ini adalah yang direncanakan Tuhan. Saya bacakan buat bapak ibu saudara. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esah menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Artinya istri yang diberkati. Pertama menerima berkat janji nikah di gereja. Tuhan memberkati kita. Itu yang pertama masa mudamu. Sebab aku memberunci penceraian. Firman Tuhan ala Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berhianat. Itu sebabnya perjanjian semua hidup. Tidak dihianati. Tetapi setia karena istrimu adalah sekutumu. Teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ini adalah berkat perjanjian nikah di dalam pernikahan Kristen. Institusi pertama di bumi yang diberkati Tuhan adalah pemberkatan. Itu sebabnya sangat sakral di dalam pemberkatan nikah. Tidak main-main. Karena pemberkatan nikah adalah orang-orang yang dewasa. Siap untuk menjadi berkat. Jadi kalau masuk di dalam pemberkatan nikah. Masuk di dalam pernikahan kudus. Sudah siap menghadapi semuanya. Tidak ada kata cerai. Marwan boleh bilang kepada Angel. Tidak ada kata cerai. Iya. Tapi kasih. Yang selalu bersamamu. Iya. Kasih yang selalu bersama-sama. Saya percaya ini yang menjadi perjanjian sumur hidup. Rencana Tuhan bagi sebuah pernikahan. Adalah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah, Bob Amang Inang. Ini menjadi statement di dalam pernikahan. Kristen pernikahan adalah perjanjian sumur hidup. Terikat dengan janji Allah dan ikatan kasih karunia. Jadi pernikahan yang diberkati Tuhan. Terikat dengan janji Allah dan ikatan kasih karunia. Mengapa orang Kristen tidak boleh bercerai? Karena ini ada ikatan dengan janji Allah dan ikatan kasih karunia. Ini yang membuat kita ya, membawa kehidupan kita senantiasa saling mengasih, saling menjaga, selalu aktif. Karena pernikahan orang Kristen bukan pernikahan kontrak ya. Tanggung jawab suami, mengasih istri sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat. Di dalam Efesos 3 ayat 25 saya bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi tidak kebetulan waktu yang lalu kita ada konseling akhir ya. Ibu Buruhutagao memberi pesan supaya anak-anaknya saling mengasihi ya. Supaya kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupannya. Nah ini juga buat Marwan, pesan dari orang tua tetap ya. Mengandalkan Tuhan dan saling mengasihi. Jadi tanggung jawab suami, mengasih istri sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat. Jadi tanggung jawab Marwan kepada talon istrinya adalah mengasih istrinya seperti Kristus yang telah mengasih jemaat. Jadi kasih kita kepada istri ukurannya bukan manusia. Ukurannya bukan apa yang kita ketahui. Bukan ilmu yang kita dapat. Tapi ukurannya adalah kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat. Seperti Kristus mengasih jemaat. Dia yang menjadi kepala di tengah-tengah jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Kita menerima hal-hal yang dasyat. Kita menerima kebenaran di dalamnya. Itu sebabnya suami memandang istri melihat bahwa dia selalu ada di dalam ciptaan yang baru. Selalu melihat ada kebenaran di dalam Kristus. Karena Kristus melihat kamu seperti Kristus terhadap jemaatnya. Dan melihat dia kudus di hadapan Tuhan. Sudah terpisah. Karena firman Tuhan bilang apa? Menyerahkan dirinya baginya. Yesus telah menyerahkan dirinya. Dan ini adalah darah perjanjian yang telah diserahkan bagi kita. Untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya mereka yang menerima pengorbanan Yesus di kayu salib. Memandang istrinya. Melihat istrinya adalah ciptaan yang baru. Seperti Tuhan memandang dia. Itu sebabnya kasih itu sangat luar biasa bisa diterapkan di dalam keluarga. Melihat ada pengorbanan Tuhan di dalamnya. Suami istri adalah gambaran Kristus terhadap jemaat. Setiap pernikahan di dalam Kristus ditentukan untuk menggambarkan Kristus dan jemaat. Suami istri berperan aktif di dalamnya. Seperti Kristus berperan aktif di dalam kehidupan suami. Dan ini mungkin bukan untuk mereka saja. Buat kita semua yang diingatkan. Supaya suami-suami berperan aktif di dalam keluarga. Yaitu saling. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan menunggu istri. Minta maaf. Tapi mulai dari suami. Ada amin? Kalau ada suami. Mungkin ada cekcok dengan istrinya. Jangan jugul. Datang minta maaf sama suaminya. Kepada istrinya. Seperti Kristus mengasihi kita. Ada amin? Tapi bukan untuk saling membenci atau saling menuntut. Tapi saling mengasihi. Jadi suami istri adalah gambaran Kristus dan jemaat. Sangat luar biasa. Institusi yang diberkati Tuhan di bumi ini. Sangat dasyat karena pernikahan adalah gambaran Kristus dan jemaatnya. Itu sebabnya pernikahan itu sangat sakral dan sangat kudus. Sangat mulia di dalam Tuhan. Yang percaya ketan amin? Nah, yang kedua tanggung jawab suami mengorbankan dirinya. Seperti Kristus yang mau berkorban dalam dirinya. Apa yang dikorbankan? Egonya Bapak-Ibu Saudara. Mungkin kita tidak mengorbankan sampai seperti Paulus katakan sampai mencucurkan darah. Mungkin seperti Yesus juga harus dikayu salib Bapak-Ibu Saudara. Paulus yang pernah juga dipenjara. Mungkin kita tidak sampai seperti itu untuk mengasihi orang lain. Tetapi kita melihat mengorbankan mungkin ego kita. Ada sesuatu yang perlu kita korbankan. Mungkin apa saja yang membuat penghalang, penghambat, kasih itu tidak dialirkan. Bisa saja Tuhan berurusan dengan apa, kita masih menjaga ego kita. Ya Marwan, tetap terus melihat bahwa mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ada amin? Kita mengasihi ada kemenangan, ada kesembuhan di dalamnya. Tidak hidup untuk dirinya sendiri lagi, tapi untuk istrinya. Jangan lupa, kadang-kadang kalau baru menikah, kadang-kadang lupa istrinya ada di rumah. Jangan lupa dengan istrinya. Itu sebabnya nanti akan digenakan juga cincin ya. Tentang janji suci di dalamnya. Saya juga selalu pakai, ini semenjak saya diberkati, saya pakai sampai saat ini. Dan saya tidak mau lepas, kecuali mau saya bersihkan. Saya tetap pakai cincin ya, sebagai janji nikah saya yang saya pegang ikatan kasih karunia yang saya sudah terima di dalam pemberkatan nikah saya. Tetap lihat, kalau lihat cincinnya nanti, lihat bahwa istrimu ada di rumah. Itu sebabnya jaga, jaga ya, tetap setia, tetap menjadi suami yang bertanggung jawab, tetap berperan aktif untuk mengasihi istrinya. Menyenangkan istri dan tidak berlaku kasar ya. Kemarin juga ibu juga ada menyampaikan ya, supaya kalian ini saling mengasihi. Kalau mama sudah ngomong ya, Angelina, kalau mama sudah ngomong kasihi suamimu, kasihi keluargamu, kasihi mereka. Dan itu berarti ada hal-hal yang perlu diingat, yang perlu terus dialami dan dipegang teguh di dalam hubungan kalian berdua. Ada amin? Tetap terus ya, saling mengasihi. Marwan ya, menyenangkan istri dan tidak berlaku kasar ya. Jangan dipukul ya, jangan apa namanya, dimaki-maki ya. Apalagi kalau bertengkar jangan sampai suaranya keras-keras ya, sampai istrinya jadi jantungan gitu ya. Tetap kasihi istri ya, mengasihi istri, senangkan dia ya, bawa kerja banyak-banyak ya, bawa duit banyak-banyak kasihi istri. Itu pasti dia senang, pasti dia suka cita ya. Sampai disini wanita kalau dikasih duit pasti senang ya, semuanya pasti senang. Itu sebabnya senangkan istri melalui apa? Melalui kasih Allah ya. Saya percaya kasih itu sungguh luar biasa. Kasih suami menyempurnakan istri. Jadi kasihmu yang kamu berikan kepada istri menyempurnakan kehidupannya. Sangat dasyat kan di dalam hubungan pernikahan ini. Puji Tuhan. Nah, perubahanku, tanggung jawabku, perubahannya aku percaya firmannya. Jadi di dalam hubungan suami istri ya, Marwan dan Angelina. Kalau Angelina tidak berubah, Marwan siapa yang harus berubah? Marwan yang harus berubah. Perubahanku, tanggung jawabku, perubahannya aku percaya firmannya. Angelina mungkin ditegor sekali, dia masih belum ingat, masih lupa ya. Jangan ya dikasari ya. Tetap bawa dalam doa. Itulah artinya peran suami ya, berperan aktif. Mengandalkan Tuhan ya. Doakan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak jelas, doakan. Jangan dipukul ya. Ada di sini kah? Suami istri ya, saling bakuantam, bertobat ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi. Itu sebabnya kasih istrimu ya. Kasihi dia ya, seperti Kristus mengasihi kau. Nah, selanjutnya tanggung jawab istri. Tunduk ya, tanggung jawab istri tunduk. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Di dalam Ephesus 5 ayat 22. Saling melayani ya, berpengharapan kepada Allah. Seperti yang tadi, kalau marwan ya, mungkin ditegor. Masih belum ingat yang harus berubah, siapa Angelina? Angelina yang harus berubah. Kalau dia belum berubah, bawa dia dalam doa. Berpengharapan kepada Allah. Ada amin? Saling mengasihi. Menyenangkan suami ya. Tadi sudah suami menyenangkan istri dan istri juga menyenangkan suami ya. Senangkan dia. Jangan tuntut dia gitu ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya percaya ada kasih yang menyertai kehidupan keluarga kalian. Yang kedua, suami ya. Ciptakan dengan kebutuhan dihormati. Jadi, saya bersyukur ya. Kalau istri-istri mengasihi suami ya. Akan ada rasa suatu kekuatan ya. Kalau istri mengasihi suami itu ada rasa suatu percaya diri yang sungguh luar biasa. Ada suatu keajaiban yang mengalir. Tapi kalau misalnya kalian berantam aja, itu pasti mendatangkan kelemahan buat suami. Itu sebabnya suami sangat membutuhkan dihormati sama istrinya. Itu sebabnya hormati ya suami ya. Mungkin buat kita semua, mari kita saling menghormati ya. Pasangan kita, karena saya percaya itu juga mendatangkan kekuatan baginya. Ada suatu percaya diri di dalam kehidupan, ada kemaksimalan di dalam keluarga. Suami menjadi maksimal, bekerja jadi semangat ya. Apa saja yang dilakukannya, kalau dia di dalam Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil. Yang percaya kita, amin. Yang terakhir ya, penundukan diri istri memaksimalkan suami ya. Kalau istri tunduk kepada suami, itu juga memaksimalkan hidupnya. Kasih suami menyempurnakan istri, penundukan diri istri memaksimalkan suami. Jadi kasih suami ini menyempurnakan istrinya. Dan penundukan istri memaksimalkan suami. Potensinya semakin luar biasa. Dia menyadari ada identitas ilahi yang terus hidup di dalam kehidupannya. Dan juga mengalami yang namanya potensi yang begitu luar biasa akan dialirkan buat keturunannya ya. Karena banyak berkat-berkat Tuhan yang akan dia berikan kepada istrinya. Puji Tuhan, hari ini kesimpulannya Bapak Ibu, Emang Inang. Seperti apakah kehidupan keluarga ilahi yang saling melengkapi, Hidup dalam prinsip tanggung jawab suami istri, Saling mengasih sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat. Mari kita sama-sama baca buat kita semua yang tulisan hitam. 3, 2, 1 ya. Hiduplah dalam prinsip tanggung jawab suami istri, Saling mengasih sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat. Sekali lagi, 3, 2, 1 ya. Hidup dalam prinsip tanggung jawab suami istri, Saling mengasih sebagaimana Kristus telah mengasih kita, Mengasih jemaat. Mari kita berdoa. Bapak kami sungguh percaya, Keluarga ilahi yang saling melengkapi akan berdampak kepada keturunan ilahi. Karena ada ikatan janji Allah dan kasih karunianya yang menyertai kami. Kami sungguh percaya firmanmu sudah kami dengar. Firmanmu sudah kami dengar dan kami alami dan kami akan lakukan. Bahkan kami akan bagikan di dalam keluarga kami. Dimulai dari hidup kami. Terangi firmanmu dalam kehidupan kami. Terangi firmanmu dalam keluarga kami. Maria Manginang izinkan firman Tuhan ini berbicara di hati kita. Saya percaya keluarga ilahi yang saling melengkapi akan berdampak kepada keturunan kita. Mereka akan saling mengasihi. Mereka akan saling terus membangun di dalamnya. Anak-anak yang cinta Tuhan. Mereka akan menjadi anak panah di tangan pahlawan. Demikian masa muda mereka. Mereka menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Menjadi orang-orang yang membawa story maker di dalam keluarganya. Mari kita sama-sama renungkan kebaikan firman Tuhan hari ini. Ijinkan Tuhan berbicara di hati kita. Terlebih buat Marwan dan Angelina. Ijinkan firman Tuhan berbicara di hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur memuji kebesaranmu. Di dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaranmu. Kami mengucap syukur memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaran Mari kita bagi berdiri bersama-sama Kami memuji kebesaran Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaran Kami memuji kebesaran Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Pada hadirin Bapak Ibu Amang Inang Terima kasih Tuhan Deklarasi Pemberkatan Saya bertanya Kepada Marwan Apakah Marwan Ya Bersedia Bersedia Mengambil Angelina Bapak Angel Bersedia Bersedia Menerima Marwan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Sebagai Suamimu Satu-satunya Yang engkau kasihi Di dalam hidupmu Saya bersedia Puji Tuhan Tebu tangan Buat Angel Nah Sekarang Saya akan bertanya Kepada keluarga besar Kedua Mempelai Dan para hadirin Bapak Ibu Saudara Semuanya Mereka perlu Mendukung Mereka perlu Ada dukungan Dari Bapak Ibu Saudara Mereka akan Mengucapkan Janji nikah Tapi sebelumnya Saya mau bertanya Buat Bapak Ibu Saudara Dan Amang Inang Dan semua yang hadir Di tempat ini Kalau Amang Inang Nanti setuju Katakan setuju Keras-keras Supaya dia semangat Untuk mengucapkan Janji nikahnya Baik Saya bertanya Kepada Amang Inang Semua yang hadir Di tempat ini Apakah Siap merestui Hubungan pernikahan Marwan Dan Angelina Puji Tuhan Tepu tangan Bawah Tuhan kita Haleluya Marwan Kamu sudah dapat dukungan Bahwa keluarga besar Dan semua keluarga Yang hadir di tempat ini Merestui Hubungan pernikahan Kalian Sekarang kita akan Mendengar Ucapan Janji nikah Marwan Kepada Angelina Dia akan mengucapkan Janji nikahnya Di hadapan Tuhan Di hadapan jemaat Di hadapan keluarga Yang menyaksikan Ucapan janji nikahnya Ya Silakan Marwan Mengucapkan janji nikahnya Pegang calon istrimu Silakan Angel Kamu cantik kali luar ini Kita kurang lebih sudah Menjalin hubungan 22 bulan ya Kita sudah jalan Suka duka Kadang berantem Kadang baik Menjalin hubungan Tapi itu nikmat Hari ini Tanggal 20 Agustus 2022 Hari Sabtu Kita berdiri di tempat ini Ingin meneguhkan Hubungan kita Supaya Jauh lebih diberkati Oleh Tuhan Yesus Maka dengan ini Saya ingin mendeklarasikan Janji nikah saya Kepada kamu Sinar Angelina Moeda Rumah Pea Di hadapan Allah Keluarga besar Serta jemaat ICM Saya Marwan Aritonang Dengan ini Ingin mengambil Kamu Sinar Angelina Moeda Rumah Pea Sebagai Istri saya Yang sah Dan satu-satunya Dan yang pertama Saya berjanji Akan bertanggung jawab Sebagai suami Saya akan mengasihi kamu Menyayangi kamu Mengayomi kamu Memimpin kamu Serta Menjadi Bapak yang baik Yang berhikmat Untuk Anak-anak kita Yang nantinya akan dipercayakan Kepada Tuhan Dan saya Akan mendidik mereka Sesuai dengan Ajaran kebenaran Tuhan Yesus Kristus Baik dalam Keadaan suka Maupun duka Sehat Maupun sakit Kaya Maupun miskin Dan bahkan Dan bahkan Dalam keadaan Apapun Hingga Maut yang Memisahkan kita Ini saya Marwan Berjanji Di hadapan Tuhan Yesus Kristus Amin Tebu tangan Buat saudara Marwan Puji Tuhan Ya Sekarang Angelina Yang akan mengucapkan Janji nikah Di hadapan Tuhan Di hadapan Jemaat Dan di hadapan Calon suaminya Silahkan Hai Marwan Belum lama Kita mengenal Saling membangun Hubungan bersama Tetapi hari ini Dengan yakin Kita mau berjalan Bersama-sama Oleh Anugrah Dan kasih Bapak Surgawi Hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 Saya akan Mengucapkan Janji nikah saya Saya Sinar Angelina Moida Rumah Pea Di hadapan Allah Keluarga Dan jemaat ICM Bengkong Menerima Kamu Marwan Sebagai Suamiku Yang sah Dan satu-satunya Saya berjanji Akan tunduk Kepadamu Seperti tunduk Kepada Kristus Saya berjanji Menjadi penolong Serta menjaga Dan memeliharamu Menjadi ibu Yang sayang Dan bijaksana Untuk anak-anak Yang Tuhan Percayakan Kepada kita Serta Memelihara Mereka Sesuai dengan Kebenaran Firman Tuhan Baik dalam Keadaan Suka Maupun Duka Kelimpahan Maupun Kekurangan Baik Sehat Maupun Sakit Dan dalam Segala Keadaan Apapun Sampai Maut Memisahkan Kita Saya Sinar Angelina Moidaru Mapea Berjanji Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Ya Tebut tangan Buat Angel Ya Puji Tuhan Ya Mereka juga Hari ini Akan Pemasangan Cincin Sebagai Ikatan Janji Silahkan Marwan Cincin Ini Terbuat Dari Emas Yang Murni Seperti Cintaku Kepadamu Angel Dengan Cincin Ini Saya Mengambil Kamu Sinar Angelina Moida Rumah Pea Untuk Menjadi Istri Saya Yang Sah Dan Satu Satunya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Ya Tebut Tangan Puji Tuhan Ya Sekarang Angel Silahkan Cincin Ini Tidak Berujung Dan Tak Berpangkal Demikian Cintaku Dan Kesetiaanku Kepadamu Dengan Ini Saya Sinar Angelina Menerima Kamu Sebagai Suamiku Satu-satunya Dansa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Ya Tebut Tangan Buat Angel Ya Puji Tuhan Baik Mereka Sudah Memasangkan Cincin Berkasih Karunialah Yang Menyertai Mereka Saya Mengajak Bapak Ibu Saudara Untuk Sama-sama Berdoa Saya Percaya Doa Restu Kita Menyertai Kehidupan Mereka Saya Mengajak Kita Mulai Bangkit Berdiri Bersama-sama Kita Akan Berdoa Terima kasih Terima kasih Bapak kami Percaya Tuhan Ada Anugerah Tuhan Yang Tidak Pernah Terbatas Bagi Dia Ada Kekuatan Tuhan Yang Tidak Pernah Terbatas Bagi Dia Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Hamba Berdoa Tuhan Hamba Berdoa Berdoa Tuhan Terbukalah Rahimnya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Saat Ini Tuhan Kau Memberkati Buah Rahimnya Tuhan Dia Dia Melahirkan Anak Anak Yang Takut Akan Tuhan Anak Anak Tuhan Yang Memuliakan Namamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ada Hikmat Kebijaksanaan Mengalir Buat Angel Untuk Dia Membingbing Keluarganya Tuhan Untuk Dia Membingbing Anak Anak Kelak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dia Menjadi Wanita Yang Kuat Menjadi Wanita Yang Sabar Menjadi Wanita Pendukung Tuhan Buat Keluarganya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Buat Anugramu Buat Karyamu Buat Angel Tuhan Karya Yang Tidak Pernah Terbatas Itu Engkau Sudah Berikan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Mengalirlah Pengurapan Seorang Istri Mengalirlah Pengurapan Seorang Ibu Bagi Dia Saat Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Demikian Juga Marwan Engkau Adalah Kepala Kau Adalah Suami Yang Menjadi Tanggungjawab Mengasih Istri Ada Di Dalam Jalan Tuhan Seperti Kristus Mengasih Engkau Kasih Yang Sama Yang Kau Terima Mengasih Istrimu Dan Kau Akan Menyediakan Apa Yang Diperlukan Tuhan Memberkati Engkau Tuhan Membuka Segala Pekerjaan Tuhan Membuka Dalam Segala Berkat Tuhan Memberikan Potensi Yang Besar Di Dalam Hidup Tuhan Memberikan Identitas Ilahi Dalam Kehidupan Untuk Engkau Tidak Lemah Tapi Engkau Tetap Kuat Ada Kuasa Ilahi Bekerja Di Dalam Kehidupan Marwan Aku Percaya Dia menjadi Suami Menjadi sumber Kehidupan Buat Istri Dan Anak-anak Yang Tuhan Akan Percayakan Berkati Hidupnya Penuh Dengan Segala Keajaiban Karena Karena Tema Kehidupan Mereka Yang Mereka Temukan Bahwa Mereka Adalah Keluarga Ilahi Yang Terus Menerus Yang Saling Membangun Di Dalam Kristus Di Dalam Tuhan Bahwa Mereka Percaya Mereka Tetap Diberkati Karena Mereka Yakin Dan Mereka Tahu Bahwa Kristus Tinggal Dalam Hidup Mereka Ada Di Dalam Ikatan Janji Dan Kasih Karunianya Bekerja Di Dalam Kehidupannya Maka Kalian Bukan Lagi Dua Tetapi Satu Di Dalam Kristus Satu Di Dalam Pemberkatan Nikah Satu Di Dalam Tubuhnya Satu Di Dalam Kehidupan Kristus Apa Yang Sudah Dipersatukan Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Hari Ini Turunlah Berkat Pernikahan Kudus Marwan Dan Angelina Di Dalam Nama Alah Bapak Anak Dan Roh Kudus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dia Yang Menyinari Engkau Dia Yang Memberikan Damai Sejahtera Di Dalam Nama Allah Bapak Anak Dan Roh Kudus Kami Berdoa Amen Tangan Bagi Tuhan Kita Puji Tuhan Ya Marwan Dan Dan Angel Ngapain Tepuk tangan Buat Marwan Dan Angel Bapak Sudara Bahwa Mereka Sudah Sah Menjadi Suami Istri Keluarga Yang Baru Dua Pribadi Yang Berbeda Telah Menjadi Satu Di Dalam Keluarga Yang Baru Di Dalam Ikatan Janji Nikah Di Dalam Kristus Tepuk tangan Yang Meriah Bagi Allah Kita Lalu Marwan Ngapain Marwan Boleh Silahkan Buka Terudung Istrinya Ya Ya Oke Bapak Ibu Boleh Silahkan Duduk Ya Biar Tenang Melihatnya Ya Oke Baik Marwan Angel Kalian Sudah Sah Menjadi Suami Istri Hari Ini Ya Sekarang Boleh Marwan Memberi Ciuman Yang Terbaik Buat Istrinya Kamu Lihat Angelina Itu Istrimu Sekarang Ya Main Matanya Ya Ya Oke Kok lama 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 Ya 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 Malu Dia Kayaknya Ya Boleh Beri Cium Yang Terbaik Buat Istrinya Silahkan Marwan Dia Sudah Sah Menjadi Istrimu Ya Tepu Tangan Buat Marwan Sekarang Angel Silahkan Angel Memberi Ciuman Yang Terbaik Buat Suamimu Karena Dia Sudah Sah Menjadi Suamimu Iya Temu tangan Buat Angel Semua Baik Semua Apa yang Kau Berbuat Di Dalam Hidupu Semua Baik Sungguh Teramat Baik Kau Jadikan Hidupku Berarti Dan Marwan Akan Memimpin Perjamuan Kudus Di dalam Keluarganya Yang Baru Silahkan Marwan Inilah Tubuh Kristus Dengan Kita Memakan Perjamuan Kudus Ini Mengingatkan Kita Akan Pengorbanan Tuhan Yesus Kepada Kita Dan Berjadi Anugrah Supaya Kita Saling Mengasihi Sama Seperti Tuhan Yesus Mengasihi Kita Makanlah Dengan Iman Dalam Nama Tuhan Yesus Inilah Dara Kristus Yang Telah Dicurahkan Bagi Kita Dengan Kita Meminum Ini Mengingatkan Kita Akan Pengampunan Tuhan Yesus Terhadap Dosa Kita Dan Sebagai Anugrah Kita Bisa Saling Mengampuni Sama Seperti Tuhan Yesus Mengampuni Kita Dengan Iman Mari Kita Minum Di Dalam Nama Tuhan Yesus Ya Tepuk tangan Buat Marwan Dan Angelina Ya Baik Bapak Saudara Saya Perkenalkan Ini Adalah Keluarga Baru Dua Dua Pribadi Yang Berbeda Sudah Menjadi Satu Di Dalam Keluarga Yang Baru Di Dalam Kristus Tepuk tangan Buat Mereka Tuhan Semu Berkati Baik Terima Kasih Kepada Bapak Pendeta Ronald Boston Samosir Kita Akan Memberikan Applaus Yang Meriah Dan Kita Sambut Keluarga Baru Bapak Marwan Dan Ibu Angel Kita Berikan Applaus Ya Mereka Sudah Naik Pangkat Satu Tingkat Dan Kita Panggil Mereka Bapak Dan Ibu Ya Senyumnya Marwan Sudah Sumeringa Sekali Saya Lihat Ya Baik Bapak Kedua Mampelai Hari ini Boleh Menerima Janji Pernikahan Kudus Tentunya Ada Peran Orang Tua Yang Sangat Besar Mendidik Mereka Membesarkan Mereka Di Dalam Jalan Tuhan Kita Akan Saksikan Marwan Akan Membawa Istrinya Menjumpai Papa Dan Mama Untuk Mengucapkan Terima Kasih Saya Persilahkan Di Dalam Doamu Kau Sebut Namaku Terima Kasih Yang Harap Kau Sebut Terima Terima Kasih Mama Ada Besarkan Aku Sampai Sekarang Di Dalam Segala Aku Minta Mama Ya Kalau Kadang Yang Suka Bikin Mama Sedih Ya Ma Ya Ma Ma Bapin Aku Teringat Sama Aku Gak Pernah Sekalipun Mama Jahat Sama Aku Ya Ma Ya Ma Ya Ma Kasih Ya Ma Ya Kasih Ibu Tidak Pernah Berkesudahan Bapak Makasih Ya Bapak 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 Doa Sang Ayah Untuk Anak Anggisan Sukacita Pada Pagi Hari Ini Angel Juga Boleh Mesalam Atau Peluk Papa Dan Mama Dan Mereka Juga Akan Memberikan Tanda Cintra Mata Sebagai Ucapan Terima Kasih Di Dalam Doamu Kau Sebut Namaku Mendengarkan kami Dan selalu mau mengalah untuk kami Terima kasih Sudah mau berkorban untukku secara pribadi Selalu menyenangkan keadaan apapun Selalu mau mengerti dan mengalah Terima kasih sudah menjadi ibu yang terhebat buatmu Terima kasih Angel dan Marwan juga akan memberikan cedera mata sebagai ucapan terima kasih Mapa ini simbolis hadiah yang dari kami untuk memasak Terima Baik Terima kasih Amang Inang silahkan duduk kembali Sehat selalu untuk Bapak dan Mama Dan sekarang juga kedua mempelai akan menjumpai Bapak Pendeta Ronald Boston sama usir beserta dengan ibu Dan juga nanti kepada pembina BPN Untuk pelayanannya hari ini Kak Kami sangat diberkati luar biasa Kak Anggaplah kami sebagai adik-adikmu Kak Selalu bimbing kami Di dalam kebenaran Tuhan Kak Secara simbolis kami Memberikan hadiah yang terima kasih Dan juga kepada Bapak Pembina BPN Yang kurang lebih 9 bulan Mereka memberikan waktu Untuk membimbing Marwan dan Angel Terima kasih Sudah menjadi pembina Bagi kami Dari sebelum kami Menikah Sampai sekarang kami sudah sah Menjadi suami istri Tapi kami akan tetap Menjadikan Koko sama Cece sebagai pembina kami Ajar-ajari kami Kami ada hadiah Sebagai simbol Terima ya Baik terima kasih Kita berikan Aplaus yang meriah Tepuk tangan Untuk seluruh peserta BPN Baik hadirin sekalian Bapak Ibu Kita dari gereja Memang konsentrasi Untuk membina Para pasangan muda Baik terima kasih Kepada Bapak Ronald Boston Dan Ibu Shalom Horas Yang kami hormati Pimpinan jemaat GPI BK Lio Dan juga Seluruh Pengurus Dan jemaat Gereja yang hadir pada saat ini Yang mana Pihak gereja Sudah Bersedia Melaksanakan Tata ibadah Pemberkatan dari Boru kami pada saat ini Duk si duksianon Dibibangido rohanami Tuhita Saluhutna Asa Rabudur Mahitannon Ima Tugidung Serbaguna HKBP Estomihi Nama Jalo Hukut Namangalehon Adat Nahopart Siapa Tata Lausmangan Idahanalas Sauninang Minum Aik Sityo Ima Nabi Jala Nung Saotik Nabi Pahingot Nami Ala Tengon Hobartu Tertip acarata Mula Adong Penon Diahkan Nama rahan Nona Prosesi Nama Roto-Roto Mengidum Mahami Yang Menang Tepak Keman Pertikian Nalehet Disiala Tengon Gedung Nana Yang Sepak Ketan Nondesan Adong Dua Kepembatasan Pertikian Ima Seng Pengidun Nami Mulai Tema Dita Saluh Nga Mulai Tema Nang Ditu Hata Horas Semua Baik Semua Baik Apa yang Kau Berbuat Di dalam Hidupku Semua Baik Sungguh teramat Baik Kau Jadikan Hidupku Berarti Kau Jadikan Hidupku Berarti Kau Jadikan Hidupku Berarti Tepuk tangan Tepuk tangan Yang beria Bagi Allah Kita Yang Dasyat Dan Tepuk tangan Buat Bapak Marwan Dan Ibu Angelina Tepuk tangan Buat Mereka Keluarga Yang Baru Yang Sudah Disatukan Di dalam Pernikahan Kudus Dan Juga Amang Inang Puji Tuhan Senang Dan Bersuka Cita Mari Kita Akan Tutup Ibadah Kita Hari Ini Kami Bung Cap Syukur Buat Semua Karena Karya Kami 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 Marwan Dan Angelina Mereka Adalah Keluarga Yang Baru Dua Pribadi Yang Berbeda Telah Disatukan Menjadi Keluarga Yang Baru Di dalam Pemberkatan Nikah Kudus Dan Mereka Menjadi Keluarga Yang Baru Yang Menjadi Berkat Bagi Keluarganya Kami Sungguh Percaya Tuhan Yang Menyertai Di dalam Pernikahan Mereka Penuh Dengan Segala Sukacita Penuh Dengan Segala Kebenaran Penuh Dengan Segala Kekudusan Penuh Dengan Segala Pengorbanan Tuhan Dan Hidup Mereka Menjadi Kesaksian Bagi Keluarga Keluarga Yang Lain Kami Percaya Lewat Pemberkatan Nikah Ini Ada Juga Kesembuhan Yang Terjadi Yang Mengalami Sakit Disembuhan Ada Kekuatan Kemenangan Kristus Menjadi Kesaksian Di dalam Rumah Tangga Kami Diberkati Tuhan Ada Kesembuhan Di dalam Rumah Tangga Kami Melalui Pemberkatan Nikah Ini Menjadi Berkat Kami Percaya Tuhan Sudah Memberkati Kami Mari Kita Mengangkat Kedua Tangan Kita Kita Bersyukur Buat Segala Kebaikan Tuhan Kita Bersyukur Semua Yang Terlibat Yang Melayani Hari Ini Kita Bersyukur Semua Yang Terlibat Di dalam Pemberkatan Nikah Ini Diberkati Tuhan Dan Terlebih Keluarga Besar Yang Bersama Sama Di Tempat Ini Diberkati Tuhan Seluruh Keluarga Besar Diberkati Tuhan Terimalah Berkat Tuhan Pulanglah Membawa Berkat Ini Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Melebih Dari Apa Yang Kita Doakan Melebih Dari Apa Yang Kita Pikirkan Karena Kita Tahu Kuasanya Yang Bekerja Di Dalam Hidup Kita Pulanglah Membawa Berkat Ini Damai Sejahtera Dari Allah Bapak Cinta Kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Yang Menyertai Kita Sekarang Sampai Maranatha Yang Diberkati Tuhan Mari Sama Sama Katakan Amen Tuhan Yesus Memberkati Haleluya This day I'll cherish You look so beautiful in white Tonight You look so beautiful in white Sekali lagi Mewakili dari gereja Kami mengucapkan terima kasih Atas dukungan Kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari Semua Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Bapak Ibu Yang Merasa Kehilangan Barang Berupa Kalung Boleh Ketemu Saya Mohon Perhatikan Barang Pribadi Berupa Kalung Yang Sempat Dipakai Jika Ada Yang Dipakai Dan Merasa Kalungnya Jatuh Terutama Untuk Ibu Boleh Ketemu Dengan Saya Telah Ditemukan Kalung Jadi Bapak Ibu Yang Merasa Kalungnya Jatuh Boleh Ketemu Saya Pastikan Bapak Ibu Yang Ada Di Tempat Ini Jika Merasa Kehilangan Berupa Kalung Silahkan Ketemu Dengan Saya Di Depan Boleh Boleh Ke sana Ibu Mau lewat Ibu Sana Boleh Tuna Bapak Tuna Terima kasih telah menonton!